Setelah sempat merosot tajam nilai tukar rupiah dan indeks harga salam gabungan mulai mengeliat pada perdagangan hari ini. YSK dan rupiah kembali bertenana di topang sentiment positif dari dalam maupun luar negeri. Kurs rupiah mencatatkan rekor penguatan tertinggi di kawasan Asia Tenggara sebesar 1,01% dan kembali ke bawah 14.000 rupiah per dolar. Keraguan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga membuat dolar melemah terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Selain itu paket stimulus yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia juga ikut mendongkrak mata uang Garuda. Selain rupiah, YSK juga mencatatkan rekor kenaikan tertinggi di Asia Tenggara ke level 4.430,63 atau melonjak 4,55%. Selain didukung sentimen pasar regional, penguatan IHSG juga didorong aturan tax holiday bagi investor di Indonesia.